Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Ibu menjelaskan tentang PIP Seperti yang sudah materi kalian terima kemarin Minggu yang lalu Nah disini Ibu mencoba untuk menjelaskan lewat soal Yang kemarin kalian terima itu kan hanya Berupa penjelasan teori saja Ibu akan mengulas sedikit tentang PIP BP itu singkatannya adalah Break Event Point Atau bisa lebih dikenal dengan titik impas Yaitu suatu titik dimana Perusahaan itu tidak memperoleh rugi Dan juga tidak memperoleh laba Yaitu namanya impas Langsung pada soal ya Disini ada soal dimana Perusahaan sinar terang Yang bergerak di pembuatan oven Data dari perusahaan tersebut Biaya tetap perusahaan PT terang sinar terang sebesar 60 juta Kemudian biaya variable per unitnya 30 ribu Sedikit Ibu jelaskan mengenai biaya tetap Biaya tetap disini maksudnya adalah Dimana perusahaan itu ketika mengeluarkan pengeluaran biaya Itu tidak mempengaruhi volume produksi perusahaan Ibu contohkan disini misalkan blender Biaya tetap memang biasanya berupa alat-alat Mesin ya yang mempunyai masa jangka waktunya lebih dari satu tahun Blender meskipun kalian itu memproduksi 100 unit 200 unit Nilai uang yang dikeluarkan perusahaan Untuk membeli blender tersebut sesuai dengan harga pasar Misalkan ada beberapa merek blender harganya 250 ribu Ya jadi berapapun kalian mau memproduksi Tetap harga blendernya ya segitu Itu namanya biaya tetap Sedangkan biaya variable Yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan itu Mempengaruhi volume produksinya perusahaan Bisa dicontohkan disini adalah biaya ban baku Ketika kalian membuat donat Misalkan kalian membuat donat 1 kilo tepung Mungkin hasil donatnya kalau kecil-kecil jadi 40 donat Kalau besar-besar jadi 20 donat Nah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku berupa tepung 1 kilo Dengan kalian ketika menambah volume produksinya menjadi 2 kali lipat Berarti biaya ban baku tepung terigunya harus kalian tambah menjadi 2 kilo Nilainya kan akan beda 1 kilo tepung dengan 2 kilo tepung nominal yang dikeluarkan perusahaan Biaya yang dikeluarkan perusahaan itu akan berbeda Dan itu mempengaruhi volume produksi Itu ya sudah jelas untuk bedanya Untuk pengertian biaya tetap sama biaya variable Nah kembali ke soal Di sini biaya tetapnya diketahui 60 juta Biaya variable per unit 30 ribu Kemudian harga jual per unit 60 ribu Rumus dari BEP adalah Biaya tetap dibagi harga jual per unit Dikurangi biaya variable per unit Ingatlah ya per unit Jadi ketika nanti ada soal yang diketahuinya tidak per unit Berarti kalian harus membaginya dengan total produksi dari perusahaan tersebut Betulan ini soalnya sudah diketahui per unit Sehingga hasilnya 60 juta dibagi 60 ribu Harga jualnya dikurangi 30 ribu Biaya variable nya Menjadi 30 ribu bawahnya ya 60 juta dibagi 30 ribu jadi 2 ribu per unit Di sini maksudnya Ketika perusahaan itu memproduksi 2 ribu per unit Dan sudah terjual sebanyak 2 ribu per unit Perusahaan masih belum memperoleh laba maupun rugi Nah ketika yang ke unit yang 2001 Dan seterusnya pada saat titik tersebutlah Perusahaan baru memperoleh laba Kalau kurang dari 2 ribu berarti perusahaan jatuhnya rugi Ini rumus untuk menghitung BIP unit Untuk mengetahui BIP rupiahnya gimana Ya tinggal kalian mengetahui atau mengkalikan dengan harga jual per unit tadi 60 ribu ya Jadi 2 ribu dikalikan 60 ribu ketemu 120 juta rupiah Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar 120 juta Itu perusahaan belum laba Seperti itu Lanjut pada soal kedua Di sini ada PT ABC Dia memproduksi atau mempunyai usaha berupa kebutuhan alat perkakas Seperti martil Jumlah produksi perusahaan 100 ribu unit martil Jadi yang sudah diproduksi perusahaan 100 ribu unit per martil Sedangkan harga jual Diperkirakan 5 ribu per unit Total biaya tetap 150 juta Sedangkan total biaya variable 250 juta Dengan rincian masing-masing biaya tetap Di sini V costnya rinciannya ada overhead pabrik Ada biaya distribusi Biaya administrasi yang mana totalnya 150 juta Sedangkan rincian variable costnya Biaya bahan 70 juta Biaya tenaga kerja 85 juta Kemudian biaya overhead pabrik 20 juta Biaya distribusi 45 juta Di administrasi 30 juta yang mana totalnya 250 juta Di sini soalnya variable cost diketahuinya total Makanya di sini kita harus menghitung dulu variable costnya per unit Dengan membagi jumlah total produksi perusahaan yang tadi Sebesar 100 ribu unit Penyelesaian seperti ini Tadi total penjualan 100 unit ini adalah total produksinya Dikalikan harga jualnya 5 ribu Total penjualannya 500 ribu Sedangkan biaya tetapnya sudah diketahui ya 150 juta ini hanya sekedar mengetahui biaya tetap per unit Tapi untuk menghitung BIP Biaya tetapnya total bukan per unit ya Kemudian biaya variabelnya Ya di sini yang ibu tadi bilang Biaya variabelnya kita harus mencari per unitnya dulu Tadi totalnya biaya variabel 250 ribu Kemudian total produksi perusahaan 100 ribu Dibagi per unitnya ketemunya biaya variabelnya 2.500 per unit ya Sehingga bisa dicari BIP unitnya Biaya tetapnya 150 ribu Dibagi harga jual per unit 5 ribu Dikurangi 2.500 ya Ketemu 60 ribu unit Nah pada titik 60 ribu inilah perusahaan Belum memperoleh laba ya Baru titik impas ya Sedangkan ketika ingin mencari BIP dalam rupiahnya Sekali lagi tinggal dikalikan harga jual per unit tadi Ketemu 300 juta Ya di sini kesimpulannya Maka ketika perusahaan itu mencapai Omset 300 juta Itu baru BIP Belum memperoleh laba Dan Alhamdulillah juga tidak rugi Demikian penjelasan dari ibu Nanti bisa kalian ulang-ulang lagi Video ini Supaya kalian lebih paham Kalau masih belum paham Silahkan bisa menghubungi ibu langsung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih